Intro Kembali lagi di Festival Lagu Saksi Suara Antikorupsi 2018 Setelah menyuarakan antikorupsi di luar Pulau Jawa Kali ini Kanal KPK akan menjelajah beberapa kota di luar Pulau Jawa Intro Marilah kawan kita satukan hati Sigap tuk suarakan lawan korupsi Marilah kawan kita harus berani Jujur beraksi bangun negeri ini Lihatlah kawan lihat ke depan Tak jauh berbeda dengan beberapa kota sebelumnya yang ada di Pulau Jawa Klinik Musik Antikorupsi kali ini juga akan menghadirkan musisi tanah air sebagai mentor Dan alumni saksi 2017 sebagai fasilitator Yang akan membantu peserta menyuarakan aksi melawan korupsi Melalui karya seni musik Berduli akan nasib bangsa Karena korup termakin menjalela Bikin rakyat jadi sengsara Terima kasih telah menonton! Makassar Salah satu kota metropolitan terbesar di bagian timur Indonesia Dipilih sebagai kota keempat klinik musik antikorupsi Sama seperti kota-kota lainnya yang berada di Pulau Jawa Antusias masyarakat Makassar terhadap acara klinik musik antikorupsi ini juga sangat tinggi Hingga mendekati hari pelaksanaan klinik musik antikorupsi Puluhan peserta masih mendaftar untuk dapat ikut serta kegiatan ini Walaupun kota terbatas dan banyak dari mereka yang akhirnya rela berada di kursi cadangan Setelah Makassar, kanal KPK terbang menuju Medan Di kota ini, kanal KPK berharap akan banyak karya terjaring dari masyarakat Medan Yang terkenal gemar menyanyi dan memiliki suara indah Ada bangga yang berkurang Saat matanya ku pandang Juga malu Saat kau menjual Senyuman palsu Mulut teriak Iya, kalau masalah karya kami memang sudah siapkan Semenjak kami tahu ada acara ini Tinggal tahap akhir Lalu akan kami kirim Insya Allah akan kirim dan sekarang bersama komunitas Sepertinya memang sudah punya, kami sudah punya karya Dan semoga bisa lolos Lagu yang tadi memang katanya bakal dikirim Jadi kita bakal ikutan festival musik antikorupsi 2018 Karena itulah penting untuk mencegah sejak awal Kalau Anda serius mau mencegah dan memberantas korupsi yang besar di depan Anda harus mulai dulu dari diri Anda sendiri ketika menjadi pejabat Dari hal yang paling kecil Mentor yang mengisi klinik musik antikorupsi di luar Pulau Jawa Lebih beragam Sebut saja di kota Makassar Kanal KPK mengandeng musisi kelahiran Makassar Is Pusakata sebagai narasumber Yang akan memberikan ilmu bagaimana menyusun lirik dan meramu nada Agar menjadi lagu yang enak didengar Hal yang pertama harus teman-teman perhatikan dalam pembuatan sebuah karya Satu, pengertian dasar dari tema yang akan kalian usung lewat karya ini Sejauh mana pemahaman kalian tentang korupsi Sejauh itulah kalian akan bisa bercerita tentang korupsi Di kota Medan, Kanal KPK kembali menghadirkan C. Cupu Manik sebagai mentor dan alumni saksi 2017 sebagai fasilitator Kata-kata itu betapa pentingnya dalam lagu Sangat penting Karena Kalau kita kekurangan kata-kata Kita tidak punya pilihan kata-kata Ya wajar kalian bingung membuat kata-kata Karena perbedahan kata di kepalanya kurang Sementara di balik papan Endah Widya Stuti dari Endah Endresa Sengaja didatangkan untuk berbagi tips pada peserta Bagaimana menuangkan ide dalam sebuah karya lagu Strokeur mata itu intinya sebenarnya ada dua Itu ada song dan ada ref Song bisa diulang Song satu, song dua, ref Ada yang ebut song dengan sebutan lain yaitu verse Verse satu, verse dua, ref Dan yang terakhir Di Pulau Bali, Klinik Musik Anti Korupsi mengajak Robina Fikula Yang sekaligus menjadi juri dalam Festival Lagu Saksi 2018 Jadi saya pikir sebenarnya ada banyak sekali perspektif Ada banyak sekali yang bisa kita bikin Tinggal memujudkan ide-ide itu Udah ide, habis ide itu ada di kepala kita Kita bantu ide-ide itu dalam sebuah diskusi Itu artinya dipalasakan kata-kata Dan habis itu kata-kata saja tidak cukup Harus dijadikan aksi, gimana kan? Pikiran, perkataan, perbuatan Tak hanya materi teknis mengenai menyusun lirik Dan membuat lagu dengan pesan anti korupsi yang kuat Peserta yang hadir juga dibekali pengetahuan Tentang nilai-nilai anti korupsi Dan jenis tindak pidana korupsi Seperti perjalanan klinik musik sebelumnya Peserta ditantang membuat lirik dari undian kata Yang telah mereka pilih Semangat dari para peserta pun tak surut walau malam kian larut Pasti saya bahas dua ya Karena judulnya pembuatan lagu dengan tema anti korupsi Tentunya approach-nya adalah bagaimana membuat lirik yang bertemakan anti korupsi Bagaimana mereka memandang konflik dengan diri mereka Untuk diceritakan dalam sebuah lirik dengan penyampaian Yang pada akhirnya bermuara di semangat untuk tidak melakukan kecurangan-kecurangan tersebut Materi yang saya sampaikan sebenarnya tentang komposisi lagu Bagaimana sebuah lagu sebenarnya harus ditata Jadi saya menjelaskan tadi apa pentingnya kata Pengertian kata dan bagaimana memahami makna Itu semua saya jelaskan dan sampai pada tataran bagaimana menentukan tema yang kuat Sehingga mereka bisa memilih kata yang benar-benar bisa menggerakkan hati orang Saya menyampaikan materi bagaimana cara menulis lagu Dan terutama menggali lirik yang berkaitan dengan tema anti korupsi Jadi saya menjelaskan bagaimana mengembangkan ide Bagaimana memilih kata-kata Bagaimana struktur sebuah lagu Dan kemudian bagaimana untuk memberanikan diri Memberikan tujuan arah kemana lagu itu kira-kira akan ditujukan Di pengunjung acara Tibalah para peserta klinik musik anti korupsi Menampilkan karya yang telah mereka buat Di hadapan mentor dan seluruh peserta Tak sedikit dari mereka Yang menampilkan satu karya lagu utuh dan siap diikut sertakan Dalam festival lagu saksi 2018 Dan tanah yang subur Hasil bumi yang melempar Jangan jagalah Bapakku yang jujur bekerja Niat baiknya Hidup sederhana Tapi bahannya Cie Yang lagi masuk TV Cie Tokoh masa kini Kegiatan ini merupakan salah satu ajang media buat anak muda yang mau untuk melawan korupsi. Dan melalui musik kita bisa melawan korupsi dan tentunya bisa untuk mengajak seluruh anak-anak muda di seluruh Indonesia. Untuk acara ini sendiri sih bagus buat edukasi teman-teman juga yang belum pernah menuliskan lagu atau baru mau belajar. Seperti itu jadi ya bisa buat pembelajaran juga untuk ke depannya. Karena menurut saya generasi muda itu harus ikut terlibat langsung di aksi nyata. Salah satunya yang menghadiri ini. Acaranya sangat menarik bagi saya ya untuk seorang pemuda. Justru dapat menarik kita untuk bisa berkarya lagi dan terus untuk belajar lagi bagaimana sih untuk menyampaikan suara-suara itu tidak harus dengan protes di jalan. Tidak harus lagi dengan demonstrasi tapi ada lagu-lagu yang bisa menyuntuh bagi seluruh masyarakat dan membangun emosi bagi anak-anak muda. Ternyata tak kalah seru juga ya aksi dari Sobat Saksi kita di luar Pulau Jawa. Semoga semakin banyak karya yang terjaring masuk di Festival Lagu Saksi 2018 ini. Dan yang pasti tunggu keseruan berikutnya di final Festival Lagu Saksi 2018. Di sana akan ada sembilan karya terbaik dari Sobat Saksi dan akan dihadirkan ke Jakarta untuk memperabutkan juara utama. Sampai jumpa dan salam anti korupsi. Terima kasih telah menonton!